Terima kasih Lo gak pulang lagi nih, kloter 1 baru ya Pi ya, asal lo tau ya, kloter 2, kulkas semua, mesin cuci supaya gak ada di rumah, abis pokoknya asal lo tau ya, ya bukan begitu Bang, pokoknya gue jual ke lo, tenang aja ya, ntar lo dapet duit dari gue, iya, 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 takut amat, iya JURANGAT NILBAWIYA Ini pokoknya lo, ambil deh pokoknya deh Ini tuh kamu ngapain sih, kamu jualin barang siapa yang dijualin itu, tadi itu barang siapa yang dijualin itu, barang saya, barang saya, suami saya belum pulang, satu bulan Iya, yang dijualin barang suami kamu, barang kamu, barang keluarga, barang keluarga, terus ini, tadi kamu tempel-tempelin itu sama nih, ini suami saya, dia gak pulang satu bulan Tadi yang tempel-tempelin tadi sama nih ya, biar orang pada tau semua Dicari suami buronan istri, hadiah setimpal bagi menemukan, dicari dalam segala kondisi, namanya Nurwanto, pagi 1 tahun, ada nomor telepon yang dibawa Belum pulang satu bulan, bukan? Belum pulang sebulan Nah terus barang-barang dibawa lagi, maksudnya dibawa apa Ini 19 auto saya jual lagi yang tadi kan, motor pertama, ini motor kedua, kalau dia gak datang, pokoknya ini saya jual lagi Kata matunya, dia mau datang kesini Iya, iya.. tapi kenapa harus dibawa barang-barang dibawa juga Iya, gapapa Tuh, ya kan nih, ini pokoknya nih, eh Eh, 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 berapa ini? Gak lapain nih Iya, enggak, pakai berapa, goceng, berapa? nggak nggak abang ini tukang abang ini tukang loang iyalah nggak ada nyempol iya saya jual ke dia sampe ada burung segala di jual ya iya semua suka dia saya jual semua ya kan nggak apa mbak saya mau tanya sekarang mana suami saya gitu loh oke deh gini ya sabar dong mbak masalahnya apa sih sampe suaminya pergi tuh dia belum tentu salah suami loh biasa juga mbak introspeksi diri suami saya pergi udah 1 bulan dia nggak balik-balik lagi ya kan dia bilang katanya mau ada kerjaan sampe sekarang anak saya kelaparan segala ya kan nggak ada kabar nggak ada kabar nggak boro-boro nggak ada kabar ya kan ini pokoknya udah saya tempel-tempelin nih biarin orang kalau tau pokoknya suruh kesini oke kemana perginya bilangnya kerjaan ya saya nggak tau ya kan disini saya mau tanya katanya dia mau datang kesini iya iya dia bilang gitu kita tempon aja kali ya iya mau datang kesini apa kita video call aja ya oke sekarang ini ada ya atau coba dulu sebelum saya kita coba datang kesini coba kamu kenapa nah ini ini siapa tuh ini suami saya ya ini suami saya ya ini suami saya ya ini suami saya lon-speak ya lon-speaker ya lon-speaker ini baru ya ini suami pulangan istri halo 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 papi halo iya papi dimana iya iya pokoknya papi kesini deh ya kan enggak papi kesini papi dimana iya papi dimana iya pokoknya papi yang cukup tepat pokoknya papi masih marah-marah iya kan papi nggak bakal datang nggak pokoknya papi kesini dulu nggak papa ya kan ngomong 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 enggak papi kesini dulu ngomong 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 tuh papi papi pi tuh dimatin sama dia berarti katanya kalo misalnya dia masih marah-marah iya suaminya bilang katanya kalo kamu marah-marah dia nggak akan datang kesini mau jadi berantakan iya enggak dong sekarang kan dia janji maksudnya kan janji katanya mau bawa kesini iya tapi kan tadi suaminya kamu bilang kalo misalnya kamu marah-marah dia juga nggak akan datang kesini datangin aja gitu loh pokoknya saya nggak mau tau iya kan tapi mbak jangan jangan ini jangan marah-marah nanti suaminya juga males diajak ngobrol ya kan iya apa suaminya lapor ke kita ibu diem-diem bu entah eh eh ini itu itu halo halo ntar 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 itu loh, tapi gini mas, ya kan saya minta, minta ini dulu lah, minta pastinya jaraknya lah, bahwa ini gak marah-marah, orangnya di kepada umum mas makanya ya, asal ibu gak marah-marah dia datang kesini iya pokoknya yaudah udah udah, saya jamin deh, saya jamin deh saya tau karakter dia mas, saya tau karakter dia, kalau gak ada-ada jadi panggungnya kan berarti ya saya jamin deh, saya jamin deh bukan oke 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 ya enggak, pokoknya biarin aja deh udah udah udah, jadi mau datang kesini tapi jangan sampai dia nanti tiba-tiba pergi lagi, cuma gara-gara iya, marah-marah ya ini nih, yuk oke, kenang dulu saya pengen suami saya gimana mas Uya iya, dia lagi menuju kesini dia akan kesini kan, yang penting mbaknya ayo, setau ibu suami-ibu kemana deh iya suami saya sih denger-dengar selingkuh selingkuh sama siapa? ada kata siapa? kata siapa? namanya Risti Risti yang bilang? iya Risti itu siapa? ada temen saya temen mbak bilang katanya, namanya Risti apa B gimana? iya, pertamanya kan suami saya dulu kan pernah deket sama dia, iya kan? terus sekarang dia ngasih tau ke saya lewat telpon, terus dia bilang suami kamu begini, begini, begini nah, saya pengen tau oke Risti nya ada di dalam ya? yuk, kita ngomong di dalam deh, yuk yuk, yuk kata temen, ya belum tentu emang kata temen tuh bener iya kan? bener kata temen tuh belum tentu bener tenang, 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 sabar duduk, duduk ini tasnya saya simpen disini nih iya iya, sekarang gini mbak, siapa namanya mbak? ibu Selfie ibu Selfie nice ini Risti tuh temennya mbak Selfie yang ngasih kabar, ngasih informasi kalo suaminya Selfie ini selingkuh selingkuh iya mas oke, ini pasti apa cuma baru kabar burung nih? ada bukti gak gitu jangan aduh, ini takut fitnah pasti banget loh mas pasti banget nah, kamu coba ceritain ya kan? aduh apa bener selama ini suaminya selingkuh kamu jangan kamu jangan bohong ya mas aduh, pokok gak enak kasih taunya nanti dosa lagi ya dikasih tau aja ya kan? jangan diem-diem gitu kasih tau gak ya mas suya ya? ya kasih tau loh kalo nangu nangu amat iya lu gimana sih? iya kan? lu aja juga mau kasih tau ya tapi kan takut dosa gitu udah deh lo jangan ini lah lu kasih tau aja lah sebenernya dosa yaudah kasih tau ya kasih tau yaudah kasih tau ya kak iya kasih tau dong yaudah apa info yang pertama ya pok ya sebenernya ya pok ya bang Nur itu itu sebelahan rumahnya sama Mira lu jangan bener lu jangan asal ngomong loh bisa jangan asal ngomong loh mana buktinya mana buktinya ya jadi Mira tuh siapa Mira tuh siapa Mira itu Mira itu temen juga temen dangdut temen dangdut tapi dia baru poh dia baru iya dia tuh dimana kenalnya nah kalo Risty ini hubungannya sama sama ibu Selvi apa maksudnya? gak ini temen kita waktu itu kan memang dia sebenernya pernah ada hubungan sih sama suami saya kenal aja gitu tuh 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 maksudnya Risty ini maaf aku Risty ini pernah punya hubungan sama suami ibu gitu? iya hubungan apa nih? enggak cuman deket aja dulu katanya sih iya gebetan iya dibilang gebetan iya namanya kita lah ibu cuman gak cemburu gitu kalo misalnya aku sih gak mau denger kata mantan gebetan suaminya iya bisa jadi dia belum tentu bener ngomongin iya namanya juga kita temen cuman dia doang siapa lagi mas Lya iya selamnya yang saya percaya dia aja iya tapi saya udah baik kelompok ya udah ngasih tau semua informasi-informasi tentang bang Nur ya sebenernya si Mira itu sering banget dibeli-beliin peralatan mahal bareng-bareng beneran tuh jangan asal ngomong kayak jam tangan terus tas itu apa sih namanya sepatu aduh ada buktinya buktinya banyak loh eh kamu jangan mahal semua jangan mahal semua jangan buktinya beneran loh aduh barangnya tuh mahal-mahal banget bareng-bareng brand itu coba ya ada lah buktinya mana ada buktinya ada buktinya apa ngomong nanti eh jangan cekek saya dong iya iya beneran 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 depo beneran seriusan nih pokok pokok bayangin ya kalo misalkan udah dempet-dempetan itu rumahnya aduh gak kebayang oh jangan bener sih misalkan jangan kebayang kalo misalkan ya ngapain ngapain pasti aduh ada hubungan asmara yang jangan bikin laporan palsu nah gini kalo kayak begini gimana Mi yang namanya kata-kata orang kita sebagai seorang istri harus percaya sama siapa Mi kalo kata saya Neng yang namanya orang Neng bisa aja ngompor-ngomporin nah kesian lakinya kalo dicurigai mulu dan nanti kalo nyari duit misalnya kebeneran nyari duit kemudian dicurigain duitnya lari ke orang yang rugi lu sendiri kalo kata Guani kalo kata Umi Ma boleh percaya sama temen tapi jangan kebangetan dengerin lagi dulu iya nah bisa jalan serius mas ini nih liat aja nih ini batu aktik ya wah ini punya diri ya nah ini punya iya bener suaminya mah empok kan iya iya ini ya saya kasian aja pok waktu itu suami empok itu jual ke saya loh istri saya kasian ya saya lo ngapain kasian kan dia udah punya istri iya tapi kan dia butuh uang pasti uangnya itu kasih empok gak enggak enggak berarti ya iya dikasih si Mira itu oke jadi iya bener kan jadi suaminya dia jual perhiasan ke lo iya jual ke istrinya tapi uangnya gak dikasih ke istrinya berarti menurut kamu dikasih ke Mira gitu iya loh pasti loh mas dan iya gua juga liat liat nah ini loh nah beli kan mau ke beli sama saya berdua waktu itu terus saya beli di lo bening iya terus kok yang paling saya bingung ya kok ya ini tuh ini nih ini apa ini po ini cincin kawin ini cincin kawin ini cincin kawin ini cincin kawin ini sakro yang bener deh lo jangan bohong lo bisa ketemuin dari mana ini suamin po juga yang jual ke saya po ini buat apaan duitnya kamu buat apaan di jual sih iya loh kok begitu bener ya mungkin suamin po lagi butuh uang kok iya enggak gak mungkin gak mungkin kalau gak mungkin gak mungkin dijual ke saya po gak mungkin gak bisa ini cincin kawin saya oh di cincin kawin kalian berdua iya tapi kamu tau gak itu cincin kawin waktu beli saya gak tau saya pikir ya cincin kawin ya sekarang liat dong ini kan udah dua kapal begini cincin kawin dong saya udah gak pake cincin emang bener ya kan oh mana saya tau yang jual suaminya iya jual suaminya iya jual suaminya iya jual juga yaudah gini aja po ini buat empo ya saya udah baik banget tapi iya empo bayar berapa gitu nah senang buktinya apa deh kalau itu emang suaminya dia jual ke lo jual ya sama lo bilang katanya suaminya celigus sama cewek namanya Mira buktinya apa yaudah yaudah ini saya tunjukin capnya dari Mira ya nah Mira ini ngancem ngancem saya banget loh nih tuh ini tuh capnya ya jahat kan tuh oke udah dikasih ke kita kita kasih ke kita lihat check it out iya boleh dilihat oke oke nah Listi gue peringatin lu ya jangan sekali-kali lu berani deketin Bang Nur mau nyalip karir gua lu lu bakal rasain akibat yang lu berani-berani apa-apaan sih lu lu ngancem gue lagian ngapain juga gue deketin Bang Nur ga usah pura-pura gua ga demen sama lu dasar genit mau nafik Bang Nur punya gue dan karir gua di cahaya musik akan jaya ini apa sih gua ga pernah ganggu lu kalo lu mau sama Bang Nur silahkan oh ini dari Mira nih iya beneran Kak Mas aduh pokoknya Mira itu jahat jahat pokoknya ya aduh sumpah dia tuh jahat banget tapi kamu juga deketin Bang Nur ga sih sebenernya iya engga lah ga mungkin iya ya kalo misalkan saya deketin Bang Nur pasti saya tuh udah banyak banget perhiasan engga kayak si Mira itu aduh si Mira itu banyak banget perhiasan iya nah itu perhiasan-perhiasan yang lu pegang? ya ini penyakit dong bang Nur ada di depan tuh bang Nur ada di depan bang Nur ya ini bang Nur ya ini buruk pasangan saya abu hei iya ngapain gua ngapain gak pulang 1 bulan tumpuk atas tunggu dulu udah terima duitnya istrinya udah terima duitnya gini gak apa-apa tapi kemana aja udah satu bulan lu kalau mau jual barang gue juga ini ini barang sayangnya lu kalau mau jual barang gue juga ini itu jangan melawan suami jangan-jangan jajat dia soalnya gak pulang ya kenapa Bapak Nur gak pulang selama ini ya justru saya mau jelasin ini nyelocos mulu yaudah makanya kita ngobrol di dalam yuk saya mau di dalam asal dia jangan nyelocos mulu oke janji ya tenang tenang selesai oke 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 ini barang ini barang nih menurut saya yaudah lu jangan pergi dulu lu gak bisa aja ngambil barang orang ntar lu dibilang penada dituduh penada lu oke Bapak Nur oke Bapak Nur istri tuh boleh gak sih jual barang suami walaupun mereka udah nikah bos yang namanya hasil gono gini antara laki sama bini lakinya kayak yang mau jual bini nyaki yang mau dijual harus ada kesepakatan nah jadi gak boleh iya apalagi tadi burung suami mau dijual aja masri burung peliharaan burung apa ini pikiran ini iya nah umi mah gak tau perasaan perempuan nih coba ini menjadi saya ditulai umi juga perempuan keneng lah ngerasa makanya umi bisa berani ngomong karena umi juga pernah ngerasain kagak boleh ngejual tanpa izin suami lu juga bang jangan main jual aja kesenengan bininya sebulan gak pulang umi haaah sebulan gak pulang lah emang kemana aja lu bang nah kemana sebenernya tuh gini lho umi ya kan saya tuh pusing ya kan sejak saya di PHK nah sekarang ini saya tuh pergi itu lagi cari apa nafkah gitu lho eh sekarang ibarat umi kan tau agama kan bayi tijan nanti kan nah sekarang saya gimana mau betah dirumah betul kalau ini ngomong lagi salah satu ngomong lagi ya sekarang kerjaannya yang bener dong percuma kerjaannya juga ya wajar punya istri mak istri ngomel ngomel lah gue aja punya istri begitu-begitu aja ngomel tiap hari gue betah-betah aja eh eh bos tadi kata abang itu kan bayi tijan nanti artinya apa yuk nggak tau saya nih rumahku adalah sorgaku rumahku adalah sorgaku iya iya makanya jadi bos jangan gantiin saya umi adalah is the best lah coba umi mau punggung di sini tolong nasihati amas sama udah udah kebel gak bakal mempan deh bukan kerjaannya juga gak layak umi ya kan masa kerjaan yang buat bandar biduan gitu yang sama yang cewek-cewek genit-ginit bandar biduan ini apa bandar biduan tuh udah gitu dia kemana aja satu bulan gak pulang umi kerjaan yang dulu jelasin dulu bandar biduan bukan bukan kalau bandar kayak negatif ini kan bukan negatif emang apa bandar biduan saya itu kayak sebutu manajemen artis lah ya kan tapi artis dangdut tapi artis dangdut memasuk biduan bukan memasuk biduan jadi saya tuh mengelola suatu kayak online online bukan orkes itu loh orkes dangdut penyanyi dangdut manajemen manajemen artis gitu loh nah sekarang kalau dikatakan tanda kutip bandar kan negatif bandar loh ya kan tapi ya di biduan dangdut itu kan cakep cakep dia juga biduan juga janya nih semok semok wah udah pases gak pulang jangan-jangan bener tuh kayak sekarang begini mas kuya sampai saya tau dari dia tuh cincin dijual batu akik segalanya lu liat tuh maksudnya apaan mas kuya kan betapa teganya dia mau jual-jual begini iya kan nah ini jual ini dari siapa ini Risti Risti ayo kamu kasih tau kamu apaan gimana Risti emang ini abang kan yang jual bukan dijual saya nitip doang kan saya lagi butuh duit buat transport padahal loh bukan dijual di gade di gade jadi hijab konggulnya kan bukan dijual jadi saya kan butuh transport pas uya ya kan buat buat ke bandung lah keluar kota ya kan gitulah abang udah ngakuih iya bilang aja buat ngempanin segera kan iya 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 kamu gimana sih siapa ngakuih siapa ngakuih siapa siapa iya iya itu tadi barusan dia kasih tau mirah siapa tuh mirah siapa oke apakah benar bang nurnya ada hubungan dengan mirah nah kita akan undang mirah tapi kita minta kalian ke belakang dulu kita akan coba pancing mirah mirah bener gak ada hubungan dengan mirah hubungan sama mirah iya ke dalam mirah dulu gak ha udah ngakuih bilang aja ya bilang aja aduh aduh kalau gak kenal tinggal bilang gak kalau gak kenal gak kenal ya udah kalian ke belakang kita akan panggil kirah ya ya boleh ya kenapa panik loh dung dekat tidak apa di belakang yuk ini loh maksudnya kalau misalnya miranya kesini entah siapa kalau adek lu nanti ribut lagi ini pembentian deh nah bapak tapi ga kenal mirah apa Nur ya nggak enggak kenal ya oke tapi kata rizni tadi oke gimana mirah udah siap belum Riopaya udah siap udah siap udah siap udah panggil pereneh Asyaf, Mira Jadi sebelumnya aku mendengarkan Mira nyanyi langsung Kamu kan diundang sini juga buat ngomongin dangdut ya Langsung aja mungkin kita dengerin suara kamu dulu ya Ini langsung dia Mira jeletok Aku tidak minta oleh-oleh Temas bermata dan juga kuat Tapi yang Tuhan engkau pulang Sini tak membawa kesejaan Dirimu bagaikan layang-layang Tari ku genggal Semakin melayang kau di awal Semakin aku takut kehilangan Terima kasih Terima kasih Mira jeletot Sudah Oke ini Mira ini Mira udah lama nyanyi udah lama nih? Udah lama banget Udik banget panggilannya Mira jeletot Jadi kalau di joget orangnya mau kepedesan Biasanya nyanyi dimana ya Mira? Aku biasa nyanyi di biasa panggung-panggung kecil Ada juga pernah juga panggung besar Kayak acara sunatan Sunatan Kayak acara nikahan Jadi pengen disunat lagi Oke terus Mira kalau nyanyi tuh penghasilannya lebih besar apa gimana tuh? Ya lumayan sih Bisa buat beli kosmetik lah Bisa beli jam tangan lah Terus baju-baju lah Masih bisa kebeli Tapi yang aku pakai sekarang sih kayak Ini kayak sepatu bagus gini Ini jam bagus gini tuh Oh iya bagus banget Cincinnya Apalagi yang ini nih kemarin abis dapet Itu dari penyanyi apa dari mana nih? Enggak aku boleh dikasih sama Pimpinan aku yang baik banget Apa dari mana yang mana? Siapa siapa? Pimpinan aku namanya Oke pimpinan kamu Iya Pimpinan itu Iya kayak manajer gitu Oh manajer artis dangdut Ini baik banget Baik banget dia manajernya ya Baik banget namanya Bang Nur bukan? Iya kok tau sih? Soalnya Soalnya saya Soalnya saya juga kenal Waktu itu saya kan pernah ya waktu itu Pacarnya Sylvie kan sunatan dulu baru sunat kan? Ah baru dah? Baru pacarnya baru sunatan Iya Terus abis itu Itu kemarin yang ketiga kali ya? Ketiga kali ya Sekarang udah habis ya Dia juga kalau gak salah manajemennya Bang Nur ya Iya benar-benar Bang Nur tuh manajemen apa pelatih nyanyi juga apa gimana nih? Dia tuh sebenernya pimpinan gitu Kayak pimpinan orkest dangdut life selainnya gitu Yang ngasih semua Bang Nur nih Jam Iya jam ini Ini cincin Ini semua Bang Nur? Iya Ini baik banget Bang Nur Ini baik banget Ini berarti asal di gelangnya liat Ini berarti perhatian banget sama aku Wah mahal-mahal banget nih Iya dong Wah aduh oke Yaudah tanpa sepengetahuan kamu sebetulnya ya Kita udah undang Bang Nur Oh nomor Jangan apa ya Nanti ya Habis? Abis 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 kenapa sih bukan maksudnya oh ini silahkan silahkan ngomongnya abis saya mau disini oke jadi ini abis kalau abis menggir ke kamu apa umi 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 kamu dimaham abis umi 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 an umi umi ui uji 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 atau Mira apa siapapun ini hadiah dari abis Oh abis baik banget sih ngasih-ngasih baik banget emang perhatian banget seperti apa aja coba seperti apa ya perhatiannya kayak apa aja kalau misalkan dia sering ingetin aku makan kalau tiap pagi sarapan Oh makasih pengen Oh ingetin makan minumnya juga nggak minum Iya ngelatih nyanyi juga ngerti nyanyi Oh iya dia bisa ngelatiin ngerti aku nyanyi terus juga koreo gitu koreo juga dilatih juga coba 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 ayo 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 iya kan modusnya orangnya sosok ajarin coba coba Mata waktu itu kan gimana masih Oke Coba gimana sih Wuhuuu Wuhuuu Halo Kalaat 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 Aku masih coba biar enek Biar enek gimana lu yang mau Bagaimana? Bagaimana? Nekan, Bagaimana? Tidak! Masak, masak! Masak, masak! Hei! 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 Bagaimana dia? Bagaimana dia? Bagaimana dia? Bagaimana dia? Bagaimana dia? Tuh, masuk ya! Bagaimana dia? Lah, larinya nyung banget Pak, mau kemana Pak? Tuh, ya ya! Ya kan? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Bagaimana ya? ya 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 Bapak mau ngapain di situ Kak pak papa Hai kabar ya gitu bagaimana ya Pak ya serba dibawa buaya banyak Tu waduh bapak main naik-naik aja Bapak daripada ini kan gara-gara dia ini saya justru bapak lurusin makanya mau diundang ini udah diatur dulu cooling down ya kita makanya cooling down dulu ibu aku sih nggak jujur ya kan sekarang jujur aja gue baru ngomong satu lo udah 10 nah kasih kesempatan dulu baru ngomong satu biar kesempatan dua baru 20 nggak habis sih ini sama ini bong ya 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 pak ya kenapa yang jinakin pak tenang pak tapi bilang mas Uya ga garansi dulu mas Uya ini kanin TV mas Uya ditonton banyak ya maka tenang pak saya sebagai kaum laki-laki pasti membeli laki-laki gimana juga pak cuman kalo terpaksa kadang-kadang menempuhi mungkin saya bela perempuan sih pak ya 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 udah 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 tenang kalau cara saya begini lo neng dengerin dulu penjelasan laki lo Mi kembali lagi di awal ya ya saya pengen tahu kenapa dia pakai jual-jual barang segala kawin saya nih itu juga ada barang curiganya selfie apa curiganya dia kan mau kawin lagi apalagi ya kan mau kawin lagi sama sama siapa sama dia ngomong apa ini yang bilang percaya oke oke Mira ini tahu kalau ini cewek siapa ibu ini bangun gimana sih katanya belum punya istri saya juga nggak tahu ini bunyi siapa bangun gimana sih katanya belum punya istri bukan dia kan nggak nanya selama ini kan saya kan tinggal dikontakan sendiri deh nggak pernah nanya abang udah kawin apa belum kalau nggak nanya masa kita jelasin kasih keterangan bohong ya kan saya udah kawin bilang saya belum kawin belum punya anak kan dia diam-diam aja lagi pulang kita antara manajer dengan anak gua ya kan sikapnya sikapnya gimana kalau sikapnya berlagak kayak belum kawin sih ya wajar iya tapi itu bener kalau dikasih perhiasan tuh Mira udah deh Mira lo jujur aja lo ngebut kali lo ngebut sama dia laki-laki gue ya pok apaan sih saya juga udah punya pacar kali ini yang bilang jadi gini loh kok ini dikasih yang benernya tapi gitu kan tapi tadi dia bilang kalau ini dikasih sama Bang Nurni masalahnya dia punya bukti nih Risti punya bukti-bukti chat antara lo ke Risti ngancem-ngancem Risti ngancem apaan saya nggak pernah ngancem ya kita naikin lagi deh kalau perlu nih lihat nih coba coba tuh lihat tuh Risti gue peringetin lo ya jangan sekali-kali lo deketin Bang Nur lo kamu nyelip gue lo bangun punya gue berarti punya kamu tuh akan ya kan nih lu mana sih dapet apaan dari situ saya nggak pernah ngirim-ngirim kayak gituan ya ini pasti nih bener-bener kamu eh enggak enggak coba cek HPnya cek aja coba-coba hape luar di sini mana enggak iya itu saya remes kayak gitu coba luar di 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 luar coba ya udah deh pokoknya begitulah jangan-jangan lo fitnah dia supaya karena nah balik-balik artinya Risti itu bisa jadi memfitnah Mira tapi apakah benar jangan-jangan memang Bang Nur ini ada hubungannya dengan Mira karena kita akan menghadirkan seseorang yang akan memberikan kesaksian Mi ya tentang ini kita panggil saja inilah dia saksi asyik ini siapa lagi pih? eh ditemenin gue ya ini kamu ke siapa? iya bukan mereka siapa? iya bukan bukan bukak ini iya siapa namanya asyik ya oke oke kenapa jadi gini mas saya aku disini mau kasih tau aja di sini yuk ayo kita ke depan yuk 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 kasih tau apa eh Asni jadi Asni ini adalah kema kasih jadi disini apa namanya aku baru-baru jadi disini aku temannya Mira ya Oh teman Mira Oke jadi Mira waktu itu sama Bang Nur itu ke Bandung ketemu sama aku terus dia jadi ini apa itu apa itu ya jadi ini sertifikat ini sertifikat rumah saya ini punya saya Pak ini punya saya maksudnya kok kenapa ini maksudnya apa jadi dia apanya panur ini gadein sertifikat ini karena kan ibunya Pak masih lebih kan sakit jadi jadi dia karena hasil sama ini jadi gadein ini ke saya maksudnya apapi jujur aja deh jadi tahu kamu ibunya selfie punya istrinya panur sakit ibu mertuanya panur akhirnya terus dia ada niat baik gadein ke saya tapi sakanya bu silvi itu dia ada selingkuh di sangkanya selingkuh coba panur jelasin panur jelasin panur jelasin silahkan jadi gini loh saya ke Bandung sama Ina itu bawa sertifikat ini tapi ini apa Mira kalau saya panggungnya gitu oke oke ke Bandung disikat cerita ke Bandung ketemu dia temennya Inna atau Mira terus untuk ya ini kan kayak Vander lah ya kan Oh ngegadein tanah oke sertifikat itu ya kan emang tanpa pengetahuan isi saya untuk apa nah justru itu tadi kan untuk berobat mertua sayang loh berarti mamanya sakit namanya gimana kok anaknya bisa nggak tahu iya ini kenapa sih makanya enggak tahu sih makanya enggak tahu makanya enggak jawabannya jadi gini loh mah ini istri saya itu ya kan jangankan sama suami ya mohon maaf ya sama orangtuanya sendiri lebih aja jauh komunikasinya juga sering selek terus makanya saya yang nyambung dengan ibu tua ibu tua sama aja sekarang lagi sakit tapi sakit mas gitu saya cari berapa di rumah sakit lah kamu nggak tahu ibu kamu sakit kamu sama ibu kamu jauh udah lama sih mau tahu lagi apa arahan ya gitulah nama konflik keluarga maksudnya gimana nih berantem sama ibu sendiri nih ya kalau sifat maksudnya berantem sama orang tua itu namanya manusiawi ya orang tua juga setahun nggak ngomong loh anak juga bukan setan jadi bener dan salah itu semua orang punya potensi untuk itu tapi mboyo masa iya nak sama orang tua sampai kagak nanyaan begitu setahun kagak tahu bagaimana itu ya nggak tahu umni saya namanya juga orang tua kadang-kadang kalau ngomong kan nggak sengaja tapi kita kan namanya anak juga pengen punya pertanyaannya Pak Nur kenapa nggak bilang sama anak-anak istrinya kalau ini sakit sekarang gini lemas istri saya itu kadang-kadang kalau saya ngomong aja ya kan di otaknya selalu negatif ya udah gini aja deh bawa sekarang ke rumah ibunya iya ya udah kalau begitu terima kasih saya udah berburuk sangka semua kamu istri ini aja lama ya udah sekarang aja deh eh eh langsung aja mendingan langsung segera ya iya iya segera ke rumah orang tuannya langsung aja dibawa aja dibawa aja langsung langsung dibawa aja langsung bawa-bawa bawa kebaikan-baikan sama lainnya Oke makasih banyak ya Oke ternyata buat berobat ibu mertuanya dan istri nggak tahu ya udah kalau begitu kita ketemu lagi besok di rumah udah hidup ini hanya kepingan yang terhasil tahu dan memaksa kita selamat menikmati